Ya kita lanjutkan Ya jadi Apa ini Jadi ada metodenya Namanya suinfo Di mana disini akan Dijetak nama Di mana disini Di super Dot nama Jadi super itu adalah Objek yang Didefinisikan oleh Java Untuk ya Mengacu kepada Kelas induknya Ya jadi mengacu kepada Kelas induknya Bahwa dia itu Nama itu Name itu adalah Atribut yang Ternyata juga dimiliki oleh Apa ini Kelas turunan Dimiliki oleh kelas turunan Meskipun Ya meskipun Tidak dimiliki oleh Kelas induk Tetapi Didefinisikan Dari Objek Super Dengan Jadi keyword Super itu adalah Bahwa kita Mendefinisikan Objek itu Mengacu ke Kelas induknya Ya jadi Mendefinisikan Objek bisa dengan Super Atau Dis Ya super Dis Dis kalau super itu Artinya dia mengacu Khusus kepada Kelas induknya Sedangkan dis itu Mengacu kepada Kelas Dimana ia Didefinisikan Didefinisikan Atau digunakan Ya Maka super Perhatikan Ada kelas induk Untuk Memberi Akses Membuka ruang Akses bagi Atribut Nama Super Dot age Untuk memberi Akses Untuk Atribut age Umur Ya Dan Ya Kebetulan disini Salari kita Tidak Ya Jadi perhatikan Bahwa disini Salarinya Salarinya Tidak menggunakan Super Ya Salarinya Tidak menggunakan Super Yang berarti Bahwa Salari itu Adalah Atribut Yang hanya Dimiliki Oleh Kelas Employee Ya Hanya dimiliki Oleh Kelas Employee Kemudian Ada Penentu Akses Protect Apa itu Penentu Akses Protect Jadi Kalau Saya kira Kalau yang Namanya Private Dengan Public Itu Tanpa Dijelaskan Itu Saya kira Hampir Orang yang Mendengarnya Itu Tau Atau Ngerti Bahwa Private Itu Adalah Tersembunyi Ya Artinya Bahwa Dia hanya Bisa Diakses Oleh Kelas Dimana Ia Dideklarasikan Sementara Public Itu Adalah Atribut Ataupun Metod Yang Bisa Diakses Secara Public Atau Umum Jadi Boleh Diakses Oleh Kelas Manapun Ya Yang Kita Tidak Pernah Atau Jaring Namanya Protect Jadi Diprotek Jadi Diproteksi Artinya Bahwa Dia Diterkontrol Artinya Ditentukan Mana-mana Yang Dapat Diakses Ya Atau Mana-mana Yang Tidak Dapat Diakses Artinya Harus Dipilih Tapi Ini Memang Agak Jarang Sangat Jarang Digunakan Tetapi Itu Ada Ya Itu Ada Di Dalam Bahasa Java Ya Jadi Protek Itu Digunakan Untuk Mengatur Agar Suatu Warabil Instant Ya Maupun Pada Sebuah Kelas Dapat Diakses Pada Kelas Itu Sendiri Dan Pada Sub Kelas Ya Jadi Jadi Kalau Kalau Kita Mempunyai Struktur Kelas Ya Di Dalam UNL Misalnya Maka Protek Itu Hanya Satu Garis Vertikal Ke Bawah Ya Artinya Hanya Bisa Diakses Oleh Kelas Berbeda Dengan Publik Kalau Publik Itu Bisa Diakses Oleh Baik Dia Vertikal Kebawah Maupun Dia Horizontal Kesamping Jadi Kalau Kita Katakanlah Punya Kelas A Turunannya Misalnya Ada Tiga Yaitu B C D Dimana B C D Itu Adalah Anak Daripada A Tiga Tiganya Maka Ketika Kita Daftarkan Ketika Kita Nyatakan Sebuah Atribut Sebagai Private Maka Tidak Bisa Diakses Oleh Tiga Tiganya Ketika Kita Nyatakan Atribut Kelas A Itu Dengan Apa Itu Public Maka Itu Artinya Bisa Diakses Oleh Ketiga Tiganya Tapi Ketika Dia Dinyatakan Sebagai Protect Juga Bisa Diakses Oleh Ketiganya Bisa Juga Diakses Oleh Ketiganya Karena Satu Garis Kebawah Tiga Tiganya Dari Induknya Tetapi Ketika A Itu Mempunyai Turunan Misalnya Sorry Tidak Ada Ilustrasinya Disini Ketika A Itu Mempunyai B Itu Mempunyai Turunan Katakanlah E Misalnya Jadi B Memiliki Turunan E Maka Maka Ketika Di dalam B Ada Atribut Yang Dideklarasi Dengan Modifier Protect Maka Maka Hanya Bisa Diakses Oleh Kelas B Dan Kelas E Tidak Dapat Diakses Oleh Kelas C Dan D Jadi Jadi Saya Kira Itu Gambarannya Ya Meskipun Disini Secara Skematik Tidak Digambarkan Ya Jadi Kelas Charlie Disini Ya Mungkin Ada Tadi Itu Yang Sorry Kayaknya Ini Menyusup Lupa Dihapus Atau Gitu Ya Karena Ini Lanjutan Lanjutannya Kelas Charlie Itu Lanjutan Dari Bisa Kita Sambungkan Ke Alfa Bravo Charlie Ya Oke Jadi Ada Kelas Charlie Yang Secara Private Dideklarasikan A Atribut A Dengan Private B Dengan Protect Ya B Dengan Protect Maka Keduanya Bisa Diakses Di Kelas Charlie Ya Ketika Charlie Ini Akan Memiliki Turunan Ketika Charlie Akan Memiliki Turunan Katakanlah Charlie Memiliki Turunan Misalnya Eh Sorry 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 Saya ulang Saya ulang Di sini Tidak ada Extens Ya Jadi Charlie Charlie Bukanlah Turunan Daripada A Bukan Ya Jadi Terpisah Jadi Kelas Charlie Yaitu Kelas Yang Berdiri Sendiri Dengan Atribut A Dengan Modifier Private Dan Atribut B Dengan Modifier Protect Kemudian Di sini Juga Didefinisikan Sebuah Metode Namanya Info Dimana Di sini Akan Dipanggil Jadi Dari This Gate Kelas Berarti Dari Kelas Charlie Ini Sendiri Dimana Dari Sana Akan Di Gate Naik Ya Kemudian Sistem Dot Out Akan Dicetak Nilai A Yang Tadi Sudah Di Akses Dengan Cara Lewat This Metode This Ya Juga B Juga Dengan Metode This Karena Keduanya Dari Gate Kelas Charlie Ya Kita Terlihat Bahwa Turunan Daripada Charlie Jadi Charlie Tadi Adalah Induk Kemudian Ada Kelas Delta Sebagai Turunan Daripada Charlie Dimana Disini D D Deklar Atribut C Dengan Modifier Private Kemudian Ada Info 2 Ya Jadi Ada Info 2 Dimana Disini Tentu Saja Bisa Menampilkan Atau Bisa Mengakses Baik A Sebagai Atribut Ya Kita Akan Lihat Bisa Enggak Tapi Disini Sorry Saya Bisa Kita Coba Nanti Di Praktikum Bisa Enggak A Itu D Wariskan Yang Sudah Dinyatakan Sebagai Private Ya Kita Akan Lihat Bisa Enggak B Itu Di Akses Yang Tadi Dinyatakan Sebagai Protect Bisa Enggak C Itu Di Akses Ya C Pasti Karena C Nya Adalah Atribut Spesifik Daripada Delta Jadi C Ini Atribut Spesifik Daripada Delta Jadi Secara Diagram Ya Secara Diagram Berarti Bahwa Diagram Pertama Diatas Itu Adalah Kelas Charlie Ya Saya Balik Dulu Diagram Diatas Adalah Kelas Charlie Dengan Atribut A Dan B Masing-masing A Sebagai Private B B Sebagai Protect Ya Kemudian Ada Metod Info Tentu Saja Kalau Info Ini Dipanggil Karena Dia Diakses Di Dalam Kelas Charlie A Bisa Nongol B Hadir B Juga B Hadir Karena Di Dalam Kelas Sendiri Ketika 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 A Itu Dipanggil Di Kelas Delta Ya Ketika A Itu Dipanggil Di Kelas Delta Maka Logikanya Adalah A Itu Tidak Terpanggil Tidak Bisa Dipanggil Karena Charlie Eh Di Dalam Charlie A Itu Private Ya A Itu Private Ketika B Dipanggil Ya Ketika Dipanggil Di Dalam Kelas Delta Maka Logikanya Adalah B Itu Bisa Dipanggil Kenapa Karena B D Deklar Dengan Modifier Protect B Itu Dideklar Dengan Modifier Protect Sementara Delta Secara Hierarki Segaris Kebawah Atau Turunan Daripada Charlie Dan C Itu Bisa Di Akses Bisa Dipanggil Tentu Saja Karena Dia Adalah Attribut Spesifik Daripada Delta Ya Jadi Ya Secara Logikal Disini Disini Akan Muncul Bahwa A Itu Tidak Bisa Di Akses Tentu Saja Kita Harus Lihat Hasilnya Tidak Praktikum A Itu Tidak Bisa Di Akses Nah Sekarang Akan Dibuat Seperti Ini Apa Ini Ada Kelas Delta Kita Ulang Kelas Delta Dengan In Dengan Atribut C Sama Dengan Sembilan Kemudian Ada Info 2 Maka Disini Tidak Lagi Dipanggil Sudah Dihapus Tadi Yang A Yang Tentu Saja Disini Sudah Sesuai Dengan Logika Pemikirannya Karena A Sudah Ditiadakan Karena A Adalah Private Daripada Charlie Maka Kelas Penentu Protect Untuk Kelas Inter Rasi Itu Pertama Didefinisikan Objek X OBJX Di Instans OBJX Dari Kelas Charlie Kita Lihat Charlie Urut Besar Sama Dengan New Charlie Kemudian Dari Sana Baru Kita Panggil Metod Info 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 Itu Adalah Metod Nya Tadi Di Dalam Kelas Charlie Berarti Dia Info Yang Bisa Diturunkan Karena Dia Public Kemudian Dideklarasi Di Instans Sebuah Objek Y OBJY Dari Kelas Delta New Delta Tentu Saja Tentu Saja Di Sini Kita Bisa Memanggil Info Jadi Selain Kita Bisa Memanggil Info Sebagai Varisan Daripada Charlie Juga Juga Kita Bisa Memanggil Info 2 Yang Merupakan Apa Ini Metod Spesifik Daripada Delta Sebagai Metod Spesifik Daripada Delta Jadi Dua-duanya Bisa Dipanggil Jadi Kita Bisa Menulis OBJ Y .info Buka Gurung Tutup Gurung Dan OBJ .info 2 Jadi Karena Info Itu Juga Merupakan Metod Yang Dimiliki Oleh Delta Yaitu Varisan Dari Charlie Kemudian Ya Kita Lihat Kata Kunci Super Jadi Jika Dis Merepresentasikan Objek Dari Kelas Itu Sendiri Maka Super Akan Merepresentasikan Objek Dari Kelas Induk Ya Jadi Seperti Ini Misalnya Kelas Induk Person Kemudian Ada Attribute Name Dengan Inisial Petani Kode Kemudian Ada Attribute H Dengan Inisial 22 Jadi Pemberian Nilai Pada Saat Dia Dideklarasikan Itu Disebut Dengan Inisialisasi Variate Atau Inisialisasi Attribute Ya Kalau Dia Diberi Nilai Pada Saat Dia Dideklarasikan Tentu Saja Bisa Saja Tidak Di Inisialisasi Dalam Posisi Kosong Ruang Yang Kosong Kalau Ini Ruang Terisi Namanya Karena Sudah Diberi Nilai Jadi Kita Mendeklare Kita Memesan Tempat Di Dalam Memory Kemudian Tempat Itu Diberi Nama Name Name Ya Diberi Nama Name Dan Diisi Dengan Data Yang Berupa String Petani Kode Isinya Isi ruang Itu Isi ruang Itu bisa Berubahkan Namanya Variable Jadi Perhatikan Atribute Atribute Yang Kita Masuk Dalam Objek Oriented Programming Itu Adalah Variable Yang Kita Kenal Di Dalam Seragat Programming Artinya Dia Bisa Berubah Nilainya Kemudian Ada Ruang Bernama H Di Ruang Bernama AG Jadi Ada Dua ruang Yang Sudah Dialokasi Name Dan AG Dimana AG Ruang AG Diberi Nilai Dua Puluh Dua Yaitu Bilangan Integer Bilangan Dua Oke Wah Ini dia Menyusup Tadi Jadi Itu Tadi 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 Cacar Di Atas Tadi Tercecer Ternyata Dia Mestinya Disini Jadi Kita Sudah Lihat Person Itu Ada Name Dan AG Maka Disini Ada Name Dan Age Maka Kita Tulis Tadi Super Dot Name Karena Berarti Name Itu Adalah Turunan Yang Dipariskan Dari Kelas Induk Yaitu Person Dan Juga Age Sementara Salary Itu Bukanlah Atribut Daripada Person Maka Dia Tidak Perlu Pake Super Tidak Ada Super Dodge Salary Maka Kemudian Dibuatlah Kelas Demo Untuk Meng Komunikasikan Membangun Komunikasi User Dengan Komputer Dimana Di Instan Sebuah Objek Namanya Dian Dian Dari Kelas Employee Berarti Employee Dian Sama Dengan New Employee Dimana Di Dalamnya Ada Argumen Jadi Kalau Kita Masih Tadi Pada Saat Dia Didefinisikan Dengan Kosong Kemudian Sekarang Diberi Argumen Argumen Pertama Argumen Name Dengan Inisial Dian Berisi Nilai Dian Argumen Age Itu Berisi Dua Tiga Dan Argumen Employee Argumen Salary Dengan Empat Ribu Nilai Empat Seribu F Jadi Empat Seribu Itu Format Untuk Apa Itu Numerik Kemudian Di Show Info Jadi Dian Sebagai Nama Objek Jadi Kalau Ini Dian Sebagai Nama Objek Yang Di Instance Sementara Ini Adalah Dian Sebagai Nilai Atribut Name Dian Nilai Atribut Name Maka Pada Saat Dia Kita Akan Memanggil Show Info Maka Harus Di Inisialisasi Dengan Dian Dot Maka Kita Tulis Dian Dot Show Info Hasilnya Seperti Ini Jadi Name Pertanikode Age Nya 22 Salarinya Adalah 4000 4000 Dollar Jadi Super Kita Menggunakan Super Mengacu Kepada Atribut Daripada Kelas Induk Kemudian Coba Kita Lihat Bahwa Ada Perbedaan Di Sini Jadi Di Sini Ada This Oke This This Name Logikanya This Itu Hanya Di Kelas Dia Didefinisikan Jadi This Itu Hanya Pantes Untuk Salari Kalau Secara Logikanya This Dot Name Kita Akan Lihat Apakah Hasilnya Akan Muncul Hasilnya Dan This Dot Age Jadi Ada Sistem Dot Dot Print Line Name Titik Dua This Dot Name Kita Mengganti Kata Kunci Super Dengan This Kemudian Sistem Dot Print Line Age Disusul Dengan This Dot Age Nilai Daripada Age Tetapi Mengacu Kepada Kelas Yang D Coba Kita Lihat Logikan Sebelum Kita Beranjat Jadi Gini Karena Name Ini Karena Name Ini Adalah Atributnya Kelas Induk Yaitu Person Dan Age Juga Adalah Atribut Daripada Kelas Induk Yaitu Person Maka Maka Kalau Kalau Apa Tadi Kelas Turunannya Jadi Kelas Turunannya Tadi Namanya Adalah Employee Ya Karena Employee Itu Adalah Turunan Daripada Person Dimana Atribut Nama Atribut Nama Dan Atribut Age Itu Diturunkan Selama Dia Tidak Private Kita Tengok Lagi Apakah Dia Private Tidak Dia Public Coba Perhatikan Jadi Kosong Tidak Ditulis Tidak Ditentukan Modifier Yang Berarti Bahwa Dia Public Ya Baik Name Maupun Age Tidak Ditentukan Jenis Modifier Yang Berarti Secara Default Itu Adalah Public Maka Bike Name Maupun Age Itu Diturunkan Kepada Employee Maka Tidak Itu Logika Kalau Saya Ganti Ini Dengan This Maka Bisa Ya Kan Karena This Itu Mengacu Kepada Kelas Dimana Ia Didefinisikan Maka Ini Karena Name Nya Itu Adalah Warisan Maka Berarti Kita Ganti Super Dengan This Itu Dimungkinkan Ya Dimungkinkan Karena Name Diwariskan Age Diwariskan Tapi Kita Lihat Hasilnya Ya Nah Sama Itu Bisa Jadi Bisa Berdasarkan Logika Juga Memang Itu Adalah Bisa Oke Mungkin Ada Pertanyaan Sampai Disini Sebelum Kita Lanjut Masih Masih Halo Halo Masih Masih Denger Masih Pak Masih 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 Ya Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Tidak Tidak Pak Tidak 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 Lanjut Ke Ya Saya Kira Sama Saja Tetapi Disini Ke Konstruktor Jadi Konstruktor Material Kemarin Ya Kita Lihat Bagaimana Kalau Implementasinya Ke Konstruktor Ya Jadi Kita Lihat Disini Kita Langsung Ke Contoh Program Ya Ilustrasi Program Dimana Disini Didefinisikan Sebuah Kelas Namanya Orang Ya Orang Kemudian Disana Ada Nama Atribut Yang Private Dan Juga Ada Usia Yang Juga Modifier Private Kemudian Saya Bikin Sebuah Metode Tapi Saya Beri Nama Orang Perhatikan O O Jadi O nya Harus Besar Ini Harus Ini Juga Besar Berarti Ini Dua Nama Yang Sama Ya Kalau Ini Kecil Ini Besar Itu Dua Nama Yang Berbeda Itu Dua Nama Yang Berbeda Tapi Ini Sama Berarti Nama Yang Sama Itu Artinya Konstruktor Ya Kalau Konstruktor Ini Ada Variable Instant Nya Parameter Namanya Ada Parameternya Maka Itu Konstruktor Nya Adalah Konstruktor Yang Umum Yang Biasa Yang Ya Kita Bedakan Sementara Kalau Orang Ini Kosong Atribut Kosong Parameternya Kosong Variable Instant Nya Maka Itu Disebut Dengan Konstruktor Default Ya Jadi Konstruktor Default Ya Artinya Bahwa Parameter Itu Bebas Ya Artinya Bisa Disi Bisa Tidak Ya Bisa Lagi Saya Bikin Disini Ya Orang Public Orang Ya Dengan Nama Usia Pekerja Nama Usia Pekerja Tapi Tentu Saja Karena Perlu Dipahami Bahwa Parameter Itu Adalah Gerbang Parameter Itu Adalah Pintu Gerbang Untuk Melewatkan Nilai Atribut Artinya Bahwa Saya Tidak Akan Seleluasanya Saya Isi Dengan Sembarang Disini Meskipun Bebas Tapi Bebasnya Itu Bergantung Kepada Atribut Yang Ada Karena Secara Urutan Secara Sekuennya Nilai Nama Akan Dilewatkan Pada Parameter Nama Jadi Perhatikan Bahwa Ini Adalah Parameter Sementara Ini Adalah Variable Jadi Perhatikan Ini Namanya Variable Atau Atribut Atribut Itu Adalah Identitas Nama Ruang Nama Ruang Sementara Ini Parameter Ini Parameter Bukan Nama Ruang Tapi Nama Gerbang Istilahnya Kalau kita Ingin Masuk Kedalam Sebuah Rumah Maka Kita Harus Lewat Pintu Pagar Rumah Ya Kita Harus Lewat Pintu Pagar Rumah Pintu Pagar Rumah Itu Disebut Sebagai Gerbang Sementara Rumah Itu Adalah Tempat Untuk Mem Bernau Tempat Untuk Bernau Tempat Untuk Menaruh Meletakkan Sesuatu Yaitu Variabel Namanya Atribu Jadi Ini Beda Beda Ini Ini Namanya Parameter Atau Disebut dengan Variabel Instance Ya Secara Secara Sekuen Ini Nilai Ini Dilewatkan Melalui Gerbangnya Ini Sementara Ini Usia Ini Beda Usia Ini Dengan Usia Ini Beda Meskipun Hurufnya Sama Tapi Ini Adalah Variabel Atribut Sementara Ini Adalah Parameter Pesim Jadi Parameter Tempat Untuk Melewatkan Nilai Sebut Dengan Variabel Instan Maka Ya Maka Pada Saat Ini Kita Tulis Dia Dalam Bentu Yang Sama Seperti Ini Maka Kita Pakai Objektif Keyword This Gak Boleh Polos Kita Pakai Keyword This Untuk Menunjukkan Bahwa Dia Ini Adalah Ini Adalah Variabel Mengakses Variabel Itu Harus Dengan Objek Harus Dengan Objek Sementara Ini Adalah Parameter Jadi Kemarin Sebenarnya Sudah Praktek Praktek Kemarin Tapi Ada Kendala Sehingga Kita Berhenti Sehingga Kita Tidak Lihat Hasil Sempat Kita Tidak Sempat Lihat Kemudian Usia Juga Seperti Itu Ya Maka Karena Ini Di Dalam Kelas Orang Private Meski Mereka Private Bisa Diakses Pada Saat Dia Dipanggil Dengan Metode Info Yang Sudah Dibuat Ini Maka This Nama Bisa Diakses Juga This Usia Bisa Diakses Karena Dia Di Dalam Kelas Orang Kemudian Disini Didefinisikan Pegawai Jadi Kelas Pegawai Itu Adalah Extend Daripada Orang Turunan Daripada Orang Maka Disini Dideklar Sebuah Attribute Namanya No Pegawai Ya Di Atribut No Pegawai Dengan DPS Dengan Metode Akses Atau Modifier Protect Ya Tadi Sudah Kita Tahu Ciri-cirinya Protect Seperti Apa Maka Ketika Dia Dibikin Lagi Konstruktor Yaitu Pegawai Ya Sebagai Konstruktor Daripada Kelas Pegawai Dimana Di Dalamnya Ada Nomor Pegawai No Pegawai Ada Nama Dan Ada Usia Ya Karena Dibariskan Dari Orang Maka Saya Harus Bikin Dia Super Untuk Nama Dan Usia Karena Mengacu Ke Kelas Induk Ya Bisa Kha Dis Bisa Kalau Selama Dia Disini Selama Dia Dipanggil Disini Bisa Dis Karena Nama Dan Usia Divariskan Kepada Pegawai Ya Maka Disini Super Nama Usia Jadi Apa Ini Nilai Nama Dan Nilai Usia Dipanggil Dengan Metod Super Kemudian Nomor Pegawai Dengan Dis Ya Tentu Tidak Bisa Dengan Dis Karena Di Kelas Ini Di Kelas Ini Yaitu Di Ambil Dari Nilai Nomor Pegawai Yang Dilewatkan Pada Nomor Parameter Nomor Pegawai Nomor Pegawai Maka Disini Dibuat Lagi Sebuah Apa Ini Info Ya Sebenarnya Ya Ini Sudah Yang Kedua Ya Karena Disini Sudah Menurunkan Info Sudah Menurunkan Ini Ya Jadi Tidak Apa Sudah Ada Dua Metode Yang Dimiliki Oleh Pegawai Yaitu Info Dan Info Apakah Tumpang Tindihnya Itu Kalau Dia Tumpang Tindihnya Itu Memiliki Nilai Yang Berbeda Ya Maka Itu Diperkenankan Di Struktur Yang Kita Sebut Sebagai Overloading Jadi Overloading Artinya Metode-metode Itu Sama Memiliki Nama Yang Sama Tetapi Tunjuk Kerja Berbeda-beda Adalah Kembalikan Daripada Overreading Jadi Overloading Itu Adalah Metode-metode Dengan Nama Yang Sama Seperti Ada Info Info Tetapi Meliki Untuk Kerja Berbeda Sementara Yang Disebut Dengan Overleading Itu Kebalikannya Metode-metode Dengan Nama Yang Bermacam-macam Atau Berbeda-beda Tetapi Untuk Kerjanya Sama Disebut Dengan Overleading Kemudian Konstruktor Superclass Sebagai Apa Ini Kelas Interaksi Sebagai Kelas Interaksi Jadi Saya menyebut Ini Sebagai Kelas Interaksi Di Dalamnya Ada Main Function Yaitu Void Main Dimana Disini Di Instan Pertama Objek P1 Dari Kelas Pegawai Tentu Saja Bisa Juga Kita Bikin Objek-objek Yang Lain Dari Kelas Orang Karena Orang Induknya Tapi Di Orang Di Orang Kita Bikin Objek Dari Pegawai Nggak Abisa Tapi Disini Kita Bisa Bikin Orang Spasi Nama Objek Kemudian P1 Memanggil Fungsi Metode Info Nah Disini Metode Info Yang dipanggil Itu Perhatikan Bahwa Mungkin Enggak Itu dipanggil Dua-duanya Artinya Bahwa Info Ini Yang Dited Didefinisikan Pada Kelas Orang Dibariskan Kepada Kelas Pegawai Artinya Bahwa Disini Info Sudah Ada Dua Sudah Overloading Namanya Nah Pada saat Dia dipanggil Info Itu Apakah Keluar Satu Atau Keluar Dua-duanya Ya Logikanya Adalah Harusnya Keluar Dua-duanya Ya Karena Dipanggil Dengan Dipanggil Pada saat kita Panggil Info Ya Maka Ini Datang Ya Karena Dia punya Juga Pegawai Ya Tapi Ini juga Datang Karena Dia Ada Di Pegawai Ya Apakah Diperlihatkan Hasilnya Kita Lihat Kita Harus Coba Ini Kita Harus Coba Ya Jadi Saya Kira Itu Nah Itu Dis Jadi Termasuk Dis Ya Kita Lihat Super Tadi Cuma Dipakai Sekali Jadi Super Nya Ini Info Super Info Jadi Super Info Jadi Dipakai Hanya Sekali Ya Jadi Pada saat Ini Kita Manggil Info Disini Jadi Perhatikan Pada saat Kita Panggil Info Ya Kita Definisikan Info Disini Ya Jadi Secara Struktural Pada saat Kita Panggil Info Disini Di Dalamnya Ada Info Anda Memanggil Info Jadi Muncul Ini Panggil Ini Lagi Cuma Ya Kita Akan Lihat Hasilnya Kalau Kita Sudah Coba Ya Oke Kemudian Segera Ini Ya Ini Coba Perhatikan Bagaimana Kalau Dia beda Memang Memang Idealnya Ya Memang Idealnya Nama Parameter Itu Berbeda Dengan Nama Atribut Ya Kalau Idealnya Nama Parameter Sebagaimana Yang Kita Pelajari Di Dalam Function Ya Function Di Dalam Pemprograman Terstruktur Itu Idealnya Beda Dengan Nama Atribut Nama Variabel Ya Maka Tidak Perlu Dis Ya Maka Pada Saat Kita Bilang Bahwa NIM Sama Dengan VLUNIM Ya VNIM Ya Itu Bisa Karena Beda Ya Tapi Kalau Ini Sama NIM Juga Disini Yang Gak Bisa NIM Sama Dengan NIM Ya Harus This Dot NIM Jadi This Dot NIM Sama Dengan NIM Demikian NAM Demi Allah Gak Ada Gak Ada Demi Allah Halo Halo Jadi Gitu Nah Ini Kelas Induk Di dalam Ilustrasi Skema Diagram Di mana Profesi Sebagai Kelas Induk Ada Mahasisat Sebagai Kelas Turunan Ada Dokter Sebagai Kelas Turunan Ada Dosen Sebagai Kelas Turunan Ada Pegawai Sebagai Kelas Turunan Di mana Di dalam Profesi Itu Ada Atribut Nama Dan Usia Di Mahasiswa Ada Nama Usia Dan Jurusan Itu Pasti Karena Dia Fariskan Dari Sini Di Dokter Pun Ada Nama Usia Dan Spesialis Di Dosen Ada Nama Usia Dan Mata Kuliah Di Pegawai Ada Nama Usia Dinas Dalam Diagramnya UML Diagramnya Ini Nama Nggak Tertulis Lagi Di Pegawai Nama Dan Usia Tertulis Lagi Nama Dan Usia Tidak Tertulis Lagi Di Dosen Nama Dan Usia Tidak Tertulis Lagi Di Dokter Nama Dan Usia Tidak Tertulis Lagi Di Mahasiswa Nah Sekarang Tugasnya Ya Mungkin Apakah Kita Masih Bisa Halo Mahasiswa Halo 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 Pak Iya Menden Saudara Bayu Bayu Ketua Ada Nggak Pak Nggak Ada Bayu Ada Nggak Ada Halo Bayu Iya Bisa Diklik Itunya Bisa Nongol Di sini Bayu Videonya Nggak Apa Video Apa Facecam Ya Bisa Diaktifkan Itunya Atau Maka Bayu Bisa 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 Bayu Kita Teruskan Dengan Praktikum Maksudnya Bisa Bisa Nggak Vaktunya Kita Masih Sudah Habis Mungkin Ya Vaktunya Regulatnya Sudah Habis Ya Sudah Lewat 6 Menit Iya Pak Bisa Nggak Saudara Bayu Apa Harus Berkonsultasi Dengan Yang Lain Atau Gimana Sepertinya Nggak Bisa Maksudnya Gini Karena Di sistem Karena Di sistem Itu Ternyata Tidak Ada Libur Kan Paham Ada Penyampaian Nggak Bahwa Sebenarnya Pada saat Kita UTS Itu Tidak Ada Libur Jadi Kuliah Tetap Berjalan Gak Ada Imposibil Sistemnya Menuntut Begitu Jadi Sistemnya Kita Ketinggalan Satu Kali Praktikum Karena Kita Kosongkan Waktu Itu Gitu Apakah Apakah Ini Kita Teruskan Dengan Praktikum Atau Kita Lewat Gugel Classroom Mahasiswa Praktikum Sendiri Di rumah Gugel Classroom Gugel Classroom Iya Pak Jadi Nanti Mahasiswa Teruskan Di Gugel Classroom Dengan Duri Waktu Lima Hari Kemarin Gitu Jadi Mungkin Saya Tambahkan Sampai Hari Kamis Minggu Depan Kalau Pekerjaan Ini Pekerjaan Tugas Mata Kuliah PBO Ini Mata Kuliah PBO Sampai Hari Senin Tugasnya Sementara Praktikum PBO Sampai Hari Kamis Jadi Saya Alokasikan Seperti Itu Di Gugel Classroom Jadi Bukan Bersama Enggak Gitu Oke Setuju Bayu Jadi Bayu Mahasiswa Lanjutkan Ke Gugel Classroom Oke Jadi Maka Kita Akan Akhiri Jadi Perhatikan Ini tugasnya Disini Ya Sebenarnya Ini bisa Nanti kita Bisa Praktikan Soalnya Soalnya Dalam bentuk Skematik Seperti ini Soalnya Kita Akan Merubah Menjadi Program Ya Jadi Saya kira Silahkan Dilanjutkan Di Google Classroom Perteman Hari Ini Kita Akhiri Wassalamualaikum Walahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh